Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Langsung baik, bisa bahasa Palembang? Kaget aku nanya dulu Jadi podcast kali ini openingnya Duwiko nih Jadi Duwiko? Ya openingnya aku tadi sudah Sekarang coba rondot, opening kayak rondot di podcast ini Podcast ini, oke? Bisa bahasa Palembang? Kita baca Jadi itu ya openingnya Jadi kali ini kita beruntung Bertemu dengan selebgram Bukan selebgram Palembang lagi nih ya Nasona kalau deh sekarang denger rata-rata ya Karena memang sudah Kalau kita main di dunia maya itu Berarti sudah masuk global Sampai ke luar negeri kan Jadi ini rondot Rondot ini dikenal Itu main yang fokusnya dimana? Di Instagram? Main gak loh? Mana ada lubang duit kita gali gak loh? Ada lubangnya gak loh? Ada lubangnya gak loh? Tapi secara formal yang ada lubang cuma duo kan? Ada duo? Youtube sama Facebook? Bukan loh penggantong Bukan yang ada monetasi Ada monetasinya Tapi yang sebenarnya pendapatan selebgram itu bukan monetasi baik kan? Bukan monetasi baik Yang lebih besar kadang endorse Endorse, kontrak kerja dan lain-lain Nah lanjut tau gak loh kan? Nah itu kan memancing Memancing Berbagi Berbagi Pengalaman Jadi Kita ngobrol-ngobrol Bukan Baru bagi hal Kalau cerita Kita konten Awal konten itu tahun berapa gitu? Pertamu sekali Pertamu nih yang tuh 2017 tuh sudah mulai ngulik-ngulik Apa tuh pemainnya nih? Konten waktu itu buat-buat kayak drama-drama kayak tuh Gak naik Di mana tuh? Di Instagram Di Instagram Jaman drama-drama satu menit itu kan Kurang naik akhirnya dengan tim itu pecah Buya ya? Karena belum ada pendapatan pada saat itu Memang susah kalau ada pendapatan ya? Banyak pendapat weh Segala kami Kalau kena pendapatan Jadi belum-belum main di Youtube belum? Belum Itu masih sekolah waktu itu? Waktu itu Ini sudah selesai sekolah Berarti kalau ada ini atrin juga? Tidak Oh tidak Tidak seluruhnya Tidak makan Tidak makan Oh jadi Instagram Sampai berapa lama main Instagram? Main Instagram itu 2016 Buat untuk personal itu 2015 sudah buat Tapi belum buat-buat konten Cuma posting-posting foto Ada berapa loh man Yang sampai Bu Yar itu Dua tahun ada Tidak nyampe ya? Tidak nyampe Ini 2019 Baru Tidak tahun lah Tau tahun ya Naiknya dimana itu waktu itu? Waktu itu Konten-konten juga sama adik aku Ada namanya Balki Bekola-kola dengan dia di Instagram itu Akhirnya begoyor 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 Naik 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 Sampai Followernya berapa? Waktu itu Instagram Sekarang ini Berapa sih? 150 ribu 170 ribu Lebih 70 ribu Lumayan ya Begoyor lah Nah kemudian Kemain ke yang lain Youtube boleh kapan? Youtube itu Belum lama-lamunan sih Baru berjalan Berapa Belum Belum tahunan lah Berarti memang fokusnya di Instagram Instagram, TikTok Kalau di Facebook? Facebook Katanya Facebook sudah monet juga sekarang Sudah monet Tapi aku belum Agak berat Belum main di Facebook itu Jadi memang Ronda ini memang Tidak fokus ke yang monet-monet Agak kurang menarik Kurang menarik Nah kalau boleh buka-buka Nanti kalau Android-Ando itu Lebih dari cukup memang ya Alhamdulillah Masih cukup lah Makan sehari tiga kali Katanya kemarin Sudah menikah tuh Dari modal dari Ini tiga Makan konten-konten ini Oh iyo Luar biasa tabungan dari Hasil-hasil ini lah Karena Alhamdulillah Alhamdulillah Dari hasil-hasil ini Bisa sampai buat dua kali acara Jadi di tempat rumah di Linggau Sama ngundum mantu di Palembang Oh bukannya dua kali menikah Bukan Bukan dua kali menikah Satu wanita dua acara Dua acara Nah aku Pernah nonton ya Di kontennya Arendot itu kan Ada yang Kampung Baru gitu Nah kan Nah Ngapa bisa masuk ke Kampung Baru Itu bukan Kampung Baru PT Kampung Baru Oh PT Harus dipedakan Kalau Kampung Baru itu Kita lah tau disana Ini PT Ini PT Kampung Baru Perusahaan terkemuka Di kota Palembang Apa namanya Jual apa yang Barang Duit laku itu apa namanya Apa PT Selasi PT Selasi Biji Selasi Biji Selasi Biar dapet Barang masih Jadi bukannya Kampung Baru Bukan Itu PT Kampung Baru Iya Asalnya Yang dari dalam itulah Bukan Beda dong Kan itu Kampung Baru Kalau itu PT Kampung Baru Jadi beda Memang disengaja Di playsetkan Bukan Itu memang Ada PT ini PT Kampung Baru Apanya kalau gak penasaran Langsung mampir ke TikTok Rondo Oh Nonton Nonton Akhirnya itu nonton juga Jumlah memang Belum nge Apa nih Kampung Baru Karena memang Biasanya memang Yang Apa Yang Seperti itu memang Ini Multitapsir Harus ada Multitapsir Iya Harus ada Multitapsir Iya Nah dari pengalaman Pengalaman Rondo Konten apa yang Paling banyak Pernah meledak Itu Alhamdulillah Hirabil Alamin Itu Setiap buat Konten itu Antusias Penonton Itu kan Dari mulai PT Kampung Baru Kemudian kita juga Ada meluncurkan Akun kedua Namanya itu Pemburu Kuliner Pemburu Kuliner Khususus Jadi Rondo Ini punya dua akun Di Instagram Instagram dan TikTok Jadi punya dua Kalau Jadi Siko ini Rondot Dengan tujuan Memang awalnya Nggak nyari duit Tapi Bangun TikTok Pemburu Kuliner Ini pengennya Untuk Ngebantu UMKM Jadi Mulia Sangat mulia Lebih tepatnya itu Pengen jadi Uang yang bermanfaat Makanya di konten itu Selalu ada Selamat datang Di konten Review makanan Destinasi wisata Dan tempat healing Di kota Palembang Review yang yujur Soal rasa dan kebersihan Welcome Pemburu Kuliner Ini openingnya itu Bukan membantu UMKM Mbak itu Membantu dunia wisata Berarti Membantu wisata juga Tapi Semakin silih berjalan Waktu ini Banyak enders juga Masuk ke situ Niatnya tadi itu Ngebuat ini tadi itu Untuk bantu UMKM Bahkan di dalam hatiku Aku tanamkan Ketika gajah mati Meninggalkan gading Rondot mati Meninggalkan konten kebaikan Jangan mati dulu Istilahnya itu Oh iya Jangan mati dulu Istilahnya itu Bentar-bentar Menuhai kebaikan Lagi nak mati Istilahnya itu Jadi ketika gajah mati Meninggalkan gading Rondot mati Meninggalkan konten kebaikan Nah bantu UMKM Tadi itu Menurut aku itu Yang dagangannya seperti Dengan kita datang Post di sosial media Kawan-kawan yang nonton Bukan karena aku yang hebat Tapi karena support Dari penonton Dan dia datang Beli Rame Itu Support dari kita Tetap kita beli Makanannya bukan Minta gratis Itulah Berarti bukan kontennya Yang bagus Tapi support dari penonton Support dari penonton Rondot itu bukan Apa-apa Sekali lagi Rondot itu bukan Konten kreator hebat Tanpa penonton Bukan siapa-siapa Oh tidak di mano-mano Tapi ada di mano-mano Dan bisa Menguntungkan Banyak orang Jadi mungkin Kalau di kuliner itu Karena memang tujuannya Mulia tadi kali ya Akhirnya Ternyata Semakin berjalan Ada brand yang Kopi ternamo Ini yang sudah Bernamo di TV Nasional ya Nasional Dan nilai kontraknya Itu pun Tidak disangko-sangko Yang akun kedua Ini bukan yang pertama Iya Ada yang sampai Dua digit Tidak disangko kan Tapi bukan berarti Tenggelam ya Akun pertama tadi Tidak tetap Jadi kita sehari itu Melakukan lima syuting Waduh Jadi syuting yang Bisopasopalembang itu tetap Syuting Pemburu kuliner tetap Itu setiap hari Dan ada beberapa brand ambasador juga Setiap hari Setiap hari Makanya orang berkantor disini Itu untuk memudahkan kita Untuk melakukan editing Shooting Dan lain-lain Jadi jauh dari rumah Rumah dimana sekarang? Rumah Bisa kita sensor dulu Bisa kita sensor dulu Nampak ayo Agak di Di gambar ruang Jelas ini kantornya disini Di Utopia Jadi kalau berhubungan itu Sini apa ya Boleh Jadi buat siapapun Yang Pelaku konten kreator Pengen sharing-sharing Bukan kita cak kehebatan Tapi kita bertukar pikiran UMKM juga Yang ngerasa jualanannya Cak Manu-Cak Manu Mungkin Dari raso kualitas pelayanan Itu kurang diperhatikan Bisa ngobrol kesini sharing-sharing Iya Nah kalau Ngedit-ngedit itu Kita ngedit sendiri Itu memang ada tim? Kita ada tim Oh ada tim Saat ini Kita sudah Alhamdulillah 13 orang Bekerja sama kita Tim ya? Jadi tim yang Konten rondok tadi Dengan tim pemburuk luar Beda editing ya Jadi ada masing-masing Ngedit Dan ada bagian admin Ada bagian AI-nya Dan lain-lain Bagian upload Memang sudah tertata Mana jemilnya Artinya kan memang Harus ada kos Berjadi disitu Harus ada kos Makanya Yakin dan percayalah Kalau kita memikirkan Rezeki Wong Insya Allah Allah juga memikirkan Rezeki kita Yang membalas itu Allah Bukan Wong Kalau Wong itu susah Makanya tidak boleh Berkantung kepada manusia Berkantung kepada yang kuasa Jadi kita akan mendapatkan Apa yang kita mau Betul Nah cerita-cerita Dari konten-konten Tokoh-tokoh Tokoh temukan Yang paling berkesan Dengan siapa? Yang paling berkesan Rondi Rondot tadi Paling berkesan Yang mana nih? Yang rasanya Oh Ini rasanya Kan ada tuh Yang enak Mungkin yang ini Alhamdulillah Yang terbanyak Tokoh-tokoh Yang Rondot ajak konten itu Memberi kesan-kesan Alhamdulillah Sama-sama Bisa disipu kan Tokoh-tokoh itu Atau yang ada di konten Itu berkonten sama Kalau dari pemerintahan Itu ada Pak Insinyur Haji Edi Santana Putra Anggota DPR RI Mantan Wali Kota Itu luar biasa Luar biasa Sangat luar biasa sekali Kemudian Konten juga sama Bapak Haji Heri Amalindo Itu Bupati Pali Pak Hermanderu sudah? Pak Hermanderu sudah juga Dengan Siapa lagi? Pak Wali Kota? Riji Wali Kota kemana? Pak Heri Amalindo Pak Ratu Dewa sudah Alhamdulillah Dan beberapa Pak Harna juga sudah ya Iya dan beberapa Tokoh-tokoh Kayak Kak Ciatai Macau gitu Yang paling ditakuti apa? Maknya apa bini? Dia takut kalau Mak bini Sama Allah Nah itu yang buat kita Tuduh Kita tidak kasih apa-apa Ini pecah takut Ternyata Mereka yang melawan Takut Takut Masa ada yang ditakuti Masa ada takuti Memang kata Uang memang harus Ada yang ditakuti Biar sudah sukses Ini belum jadi apa-apa Segala unang Ada yang ditakuti Jadi Uang takut sama kita Itulah yang berkesan Semua ya Berkesan Nah kalau di kuliner Kalau di kuliner Alhamdulillah itu Banyak sih Beberapa Spot makanan kuliner Yang kita bantu Dan ketika Jualanannya sepi Kita naik Kering konten Penjualannya naik Dia kadang Kita datang Tidak usahlah bayar Jangan Jangan Karena Rondot Pengen CNI Biarlah Ketika aku bantu itu Urusan aku dengan Allah Ketika aku bantu Sudah Tapi ketika Wang Enders bayar Ya harus bayar Karena aku ada yang Nak digaji Anda pendengar itu Dari mana Dari pesan Wang Tua Atau dari Ustadz Atau Wang Mudawe kira-kira Jadi aku ini Anak yang paling dekat Dengan Mama Mama itu selalu berpesan Walaupun kau Tidak jadi Wang hebat Tapi kau Walaupun kau Tidak jadi Wang hebat Tapi kau harus Bisa ngebantu Wang Itu loh pesan Dari Mama Jadi Sekarang ini Jangan nak nunggu Hebat Berbantu Walaupun kita Bukan pejabat Bukan konglomerat Tapi kita Jangan pernah berat Untuk Memudahkan Urusan Dan jangan Memberatkan orang Dan jangan Memberatkan Kalau kita mau konten Kadang-kadang Kita mau Mau konten Kuliner Ini Tidak saya bayar Terima kasih Kan lebih Memberatkan Ini Kuliner kan UMKM Pesan apa Dari Mama Selain itu Kira-kira Itulah Pesan Mama itu Kebetulan Memang aku itu Yang paling Tidak bisa Kalau bantal Hubungan Mama Terutama Kata Mama itu Jangan takut Untuk berbuat baik Karena ketika Ini tidak bisa bales Aduk kaki yang lain Terbuktinian Ketika hal Yang ini kita bantu Di tempat lain Kita dibantu Jadi memang Alas kita menikmati Di dunia Jadi jangan pernah takut Terutama Mama itu Berpesan Jangan segala Gawet itu Diukur dengan duit dulu Misalnya kita ngonten ini Mungkin Om lebih paham lah Pertama kali kita ngonten Tidak dapat apa-apa Tapi kalau Berdarah-darah dulu Pertama ngonten Langsung tidak boleh duit Ayy Teringat Berdarah Susah Timnya bubar Tapi kan itu Jadi pelajarannya Jadi pelajaran Jadi modal Pernah tak kita Pernah terpikir Untuk berhenti ngonten Kalau saat ini Bukan dulu Dari dulu-dulu itu Rasanya Tidak kecewa Rasanya Tidak mungkin Kita bisa berhasil dari ini Benar gak itu Kalau Di awal-awal dulu Dulu itu Tidak terpikir sih Tapi berpikirnya Besok Masih bisa Tidak terpikir kuota Lagi nak ngabut Itu berarti Ngabut lagi masalah Lagi bermasalah Tapi kita tetap optimis Karena kunci Dari segala kunci itu Kita harus konsisten Nah Cerita ini Ada adek Rondot Balkis Berapa saudara sih Rondot ini 6 saudara 6 saudara Yang Balkis Yang lainnya Punya bidang Bidang masing-masing Asli apa Asli Kalau Mama Padang Matra Barat Kalau Papa Bogis Pakasar Nenek 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 Campur Plembang Nenek Betino Betino Ini kan Semua Bogis Bisa Ini Hari Sembilan Tapi Tidak Bisa Kalau Kita Ngomong Politik Boleh Kalau Tadi Sudah Konten Mengonten Toko Mengangkat Kuliner UKM Sudah Mendapatkan Hasil Yang Bisa Dengan Tim 13 Orang Nah Kalau Kita Ini Apakah Seretak Sebentar Lagi kan Kalau Datanya Kalau tidak Salah Kemaren Genzi Itu 50% Lebih 57% Mungkin Orang Itu Termasuk Genzi Nah Kalau Di mata Genzi Kalau Presiden Sudah Lewat Sudah Terpilih Dan Mereka Juga Bisa Mempengaruhi Genzi Kalau Di Sumsel Ini Kira-kira Ada Melihat Baru Calon Sudah Merucut Herman Daru Dengan Ci Ujang Kemudian Maward Yahya Dengan Ibu Anita Kemudian Pak Hari Amin Dengan Popo Ali Nah Dari calon-calon Menurut Versi Rondot Yang mana Yang bisa Memahami Keinginan Dan Harapan Genzi Jadi Beberapa Bulan Lalu Betul Rondot Ngonten Di Pali Diundang Tidak Diundang Ngonten Memang Pengen Ngonten Ke sana Ke sana Ada Candi Bumi Ayu Ada Conten Rondot Di Candi Bumi Ayu Itu Tiba-tiba Panggilan Dari Dunia Bumi Ayu Jadi Rondot Memang Ada Tour Di Beberapa Kota Sudah Sudah Listing Ketika Rondot Main Kesano Kukiro Pali Ini Sudah Tunggu Ternyata Pali Ini Baru 12 Tahun Pecahan Pemekaran Kalau Pecahan Ngeri Gelas Jadi Pemekaran Pali Usianya 12 Tahun Tapi Ini Pemekaran Yang Luar Biasa Luar Biasanya Ketika Main Kesano Kemarin Jalannya Bagus Lapang Golop Lagi Ado Walaupun Ada Pertamina Zaman Dulu Dan Jalan Bagus Terus Infrastrukturnya Bagus Kemudian Millenial Millenial Sano Ngomong Kemarin Kataku Siapa Bupatinya Belum Kenal Sebelumnya Belum Waktu itu Jadi ketika Tahu Dengan Pak Harry Amalindo Kaget Jadi Sempet Ngobrol Sama dia Juga Jadi langsung Contact Jadi Bahkan Kaget Yang hebatnya Rumah sakit Terhubung Dengan Capil Jadi rumah sakit Terhubung Dengan Capil Talang Ubi Terhubung Misalnya Kalau Pali Sakit Dia Udah Punya KIS BPJS Udah KT Duit Itu Langsung Dibuat KTP Perlengkapan Jadi Asal Memang Pali Pertanyaannya Bisa bahasa Pali Kalau Terdaftar di KTP Wilayah Terdata Misalnya dia udah bawa apa-apa Disitu Aku udah punya ini Diurus Dan Langsung Memang Itu berarti Bukan janji Bukan janji Memang Memang Terlaksananya Dan Beberapa Anak Pali Yang memang Dikirim Dikirim itu Aku langsung Nyingok depan mata Biasiswa Dari Kabupaten Pali Yang memang Di sekolah Di luar-luar Itu Dengan tujuan Kagi budak itu Balik Untuk mengembangkan Pali Tadi Jadi modal Dan disitu Juga kaget Dan beberapa program Kayak misalnya Di umroh Ke Nyowo Oleh Pak Heri Amalindo Itu Itu yang membuat Uang ini Kayaknya Bukan main-main Kayak Akan memberi Warna baru Untuk Sumatera Selatan Jadi sempat Ngobrol Bapak Ada rencana Begeser Ada di kontin akunan Bapak Bapak bakal Begeser Ke sumsel Begeser kemana Bapak bakal Bapak bakal Bapak bakal Bapak bakal Kocak Kocak Kagek boleh Kita ngobrol bareng Memang asik Dan Ternyata Dia itu Di balik Kerendahan Cara ngomongnya itu Dia adalah dokter Kemudian insinyur Dengan titel-titel Yang lain itu Ilmu yang luar biasa Secara akademi Secara akademi Dan memang Secara dia ngomong itu Dia gak memberi batasan Antara Oh saya ini bupati Saya raja disini Dan kamu datang Ke wilayah saya Ida Jadi memang Familiar Familiar Makanya itu Rondot Sebagai konten kreator Dan sebagai garisan Dari Genzi Kayaknya ini Asik untuk Masuk ke sumsel Dengan menata sumsel Yang mungkin Saat ini ada beberapa Sektor yang mungkin Sudah maju Dan butuh Butuh maintenance Untuk Sumsel ke depannya Kalo dengan Pak Hermani lu Sudah pernah ketemu Sudah Dengan Pak Mawardi Juga sudah Pak Mawardi Ketemu cuman Tenggur Sapa Belum buat konten Jadi mungkin Kedepannya Kalo diajak oleh Pak Mawardi Bisa ya Tidak pilih-pilih Gitu kan Tidak pilih-pilih Cuman lada pilihan Kalau lu mau konten Kan bukan berarti milih Bukan berarti milih Jadi Disitulah ada Ketertarikan Antara Jadi Pak Mawardi Roni kalo juga diundang nih Konten dengan Pak Mawardi Boleh Siapapun boleh masuk Di konten Ron 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 terbuka Dengan Bu Anita juga sudah Dengan Bu Anita belum Oh belum Nah belum gak loh berarti Belum Dengan Pak Wali Pak Wali sudah 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 ketemu Dengan Ciujang Ciujang Pernah sepapasan juga Berarti PRnya dengan Ciujang Dengan Pak Hermanderu Dengan Pak Hermanderu sudah Oh sudah Dengan Pak Mawardi Dan Ibu Anita Tiga ya Boleh Berarti Dari kalau 6 pasang ini kan Tiga 50-50 berarti Jadi Ngapo Respect dengan Pak Heri Amalindo Dari segi pembangunan Sehatan Pendidikan Dan cara Gaya bahasa Penyampaian Dia itu yang Memang Menurut Rondot Sederhana Tapi punya makna Dan apa adon Dan apa adonnya Natural Jadi buat buat Aku kalau Di konten-konten Di ini kan Memang Dia itu Lucu Lucu Sengikisan Dengan siapapun Dengan siapapun Dan Cepat ini Cepat tiktok ya Ada banyak Punya pengalaman juga Ada pengalaman Atau memang Punya basic itu Memang Dia Uwungnya itu Tadi Humoris Dan sikol lagi Dia Ida gila dipanggil Bapak Mamang Nyapa dia Jadi Uwung disana Tahunya Mang Heri Oh bukan Bapak Heri Bapak Heri Pona juga Jadi yang menelponan Terlumak berasa Kalau Pona itu Berarti Kesimpulian muda-muda Kalau Kesimpulian Nah Sini sudah Melihat secara langsung Yang keberhasilan Pak Heri Jadi Itu kira-kira Rondot yakin Kalau Semua dimimpin Pak Heri ini Bisa Naik Kalau kemarin Banyak pendapat orang Lima tahun terakhir Itu katanya Turun level Don't grade Nah Kalau di Pak Heri ini Kira-kira Don't grade lagi Semakin dalam Bisa Naik level Jadi Dipimpin oleh Pak Lembang ini Insinyur Haji Edi Santana Putra Ya kalau Pak Lembang Waktu itu Pernah juga dipimpin oleh Insinyur Haji Sahrial Usman Gubernur Dan sekarang Kita coba dulu Insinyur Haji Heri Amalindo Kalau ada Insinyur itu Biasanya itu Gereget Agak tertata Agak tertata Karena biasa Ngambar Kalau teknik sipil Jadi mudah-mudahan Pak Heri Amalindo juga Kujigo ada Potensi Dan agak Gereget Kalau untuk masuk Ke sumsel itu Jadi Uangnya enak Banyak ponanya di sumsel Ini berarti Sekarang kan Kemarin kan di Pali Ini di sumsel Banyak ponanya Jadi kita kalau Ketemu dia Mangil Mama Mang Heri Mang Heri Itu Mang Heri Kalau kita bicara Ikut Konstelasi ini kan Memang prosesnya kan Bisa Kalau seandainya Diusung oleh partai Nah sekarang Mereka ini lagi Godok-godok Kalau seandainya Tidak lolos Mereka mana kira-kira Kalau tidak lolos Kagak gitu Berbicara Nunggu tidak lolos Yang penting Sekarang ini Hati sudah tertaut Situ Kalau memang tidak lolos Berarti Ada sesuatu hal Yang Allah tidak kendain Artinya kan memang Sebenarnya kan Secara Apa ya Secara Kaset mata Yang di atas Sudah menunjuk Kira-kira ini Sosok yang pas Bagi Genzi Bagi Genzi Kalau Genzi itu Apa sih kebutuhannya Kebutuhannya Udah lain Pembangunan Yolah Pembangunan itu Bukan arti Bangun jalan baik Tapi membangun Karakter-karakter Anak muda ini Kayak misalnya Diadukannya Kayak Sekolah gratis Sekolah gratis Pendidikan gratis Dan Kita lihat Pak Heria Malino Programnya ke situ Ya Dia katanya Menuruskan Dan menyempurnakan Program Pak Alenudin Berarti masih ada Terusan di Pak Alenudin ya Kalau untuk Terusan itu tuh Kita kurang paham Kurang paham Kurang paham Tapi Tapi paling tidak Sebagai mimpin Memang harus melanjutkan Program-program sebelumnya ya Sebelumnya Tapi disini Bukan melihat Bagaimana dari Sisi turunan Atau apapun itu Tapi Cak Mano Caronyo Sumsel ini Dipimpin Oleh Seseorang yang memang Punya misi khusus Untuk sumsel ini Ya kayak kita udah Munafik lah Kita rindu dengan Berobot dan sekolah gratis Jaman aku dulu Sekolah gratis Ya Di SMA Tidak bayar ya Tidak bayar Tidak tahu sekarang ini Bayar juga Bayar ya Dan mudah-mudahan Uang kemita Kalau misalnya Gaji UMRB Anggaplah 3.400.000 Bayar anak sekolah Cicilan Blah-blah-blah Tidak cukup Tidak cukup Makanya Ronda Pimpinan Jadi dimana Anak muda sekarang ini Bakal Ngebangun bisnisnya Itu tadi Media sosial Kalau yang Kalau di Sumsel ini Anak-anak muda yang main Di dunia media sosial ini Banyak memang Banyak Dan luar biasa Hebat-hebat Sudah jadi pilihan Hebat-hebat Punya kreasi-kreasi yang mantap Punya Ide-ide yang cemerlang Itu kan Banyak lah Selain mengdajak Selain juju onyol Banyak lah Dan memang Mereka sebenarnya Sudah juga di nasional Barangkali ya Sudah disetarakan Dengan level nasional ya Iya Bahkan Bukan lagi nasional Banyak negara-negara tetangga Kayak Malaysia Singapura Terus udah mulai nonton TikTok atau Instagram Anak-anak yang ada Di Sumsel ini Kalau yang kontennya Ini Ronda Kan bisa kita Analisis ya Nah ada Penonton itu Yang dari luar Ada Negara tetangga Terutama mungkin Yang sebahasal Melayu Langsung Melayu Itu kan Mungkin mereka memahami Bahasonya Atau mungkin Akan mengupayakan Konten yang minim bahasa Kan dulu Sebenarnya kan ada Trend itu kan Supaya bisa diterima Di seluruh wilayah dunia ini Minim bahasa Katanya Ada juga yang memang Konten yang bersifat Minim bahasa Tapi Itu tadi Agak susah Pesan dan Message nya itu Tidak akan sampai Kejuali Mr. Bean lah Kalau Mr. Bean Kalau Mr. Bean itu Memang gerak-gerak Dia itu sudah dipahaminian Dan kocak Kalau akan menggunakan Bahasa internasional Kedepannya Ada gak Supaya bisa diterima di luar Bisa Tergantung itu tadi Balik-balik Lobangnya kira-kira Masuk gak Kesana Cucuk Kalau disini masih banyak Disini Masih lumung Dan Palembang Ini luar biasa Wong-wongnya itu Ketika ada konten Bisa bahasa Palembang Kalau konten Rondoknya Di Pemburungan itu Di Palembang Ada yang jual ini Mereka selalu support Dan memberikan like Comment Sehingga konten itu Terus berkembang Nah terakhir Kan di Sumsel ini Kan dikenalkan Banyak bahasa Nah Rondoknya sekarang Baru bahasa Palembang ini Nah mungkin gak kaget Ada konten-konten Yang menggunakan Bahasa-bahasa daerah lain Sebagai partisipasi Menghidupkan bahasa daerah Apa memang Khusus bahasa Palembang Jadi Dulu itu Banyak nian Uang yang Kalau ditanya Uang mana Padahal Uang Palembang Tapi di Jakarta Seakan-akan malu Malu Sehingga Lu gue Terlihat terdikit Lu cak mana Dan itulah Rondok termotivasi Nak kemana Itulah Rondok termotivasi Untuk membangun konten Bisa-bahasa Palembang Itu Rondok pengen Bangga dulu Dengan kota kita Dewek dulu Dan kalaupun kaget Memang Rondok keluar Palembang Misalnya ke daerah-daerah lain Itu tetap menggunakan Opening itu Bisa-bahasa Palembang Karena ngapa? Karena Rondok bangga Dan cinta Dengan Palembang Inilah contoh Generasi muda Yang Bisa memotivasi Jadi kan sebenarnya Peran memotivasi Sukses Bukan haknya Orang-orang yang Lebih senior Iya betul Bahkan Rondok ini Mohon maaf potong Rondok ini juga Bukan terkategori Uang berduit Memang dari Bukan beruang lah ya Bukan beruang Bukan beruang Bukan Harimau apa lagi Bukan pulau pewaris Tapi Pengais Pengais Itu lah yang bahaya Pengais Itu lah yang ngabis Kalau ngais Nah habis Wrong cash Sebenarnya penutup ini Kira-kira Apa pesan yang disampaikan Jangan takut untuk berkarya Jangan takut Ketika karyamu Tidak dihargai Yakin dan percayalah Bahwa setiap usaha Kamu nanti Akan membawakan hasil Ketika kamu konsisten Dan merasa Bahwa diri kamu Bisa Bermanfaat Untuk orang lain Nah sekalian closing Sekalian closing Minta tolong Tapi jangan minta bayaran Closing-closing Podcast Ketikpost.com ini Terima kasih Sudah nonton Podcast Ketikpost.com Ketikpost.com Jangan lupa Di subscribe Dan dukung terus Channel ini Agar terus dapat Berkembang Dan Membantu Memberikan informasi Informasi Seputar Palembang Sumsel Dan Indonesia Saya Rondot Terima kasih Dan jangan lupa Juga nanti Menambah juga Follower untuk Rondot Dan Apa nih Pemburukulinei Jadi sama-sama Demikian Walaupun singkat Semoga bermanfaat Dan bagi Daerah yang akan Melaksanakan Pilkada serentak Nanti Akan Mendapatkan Pemimpin yang Diharapkan Dan ideal Betul Masalah Pak Heria Imundu Terpilih atau tidak Dan itu kan Urusan nanti Betul Kalau mau memilih Pak Heria Imundu Silahkan Silahkan Tidak memilih juga Jangan Apapun pilihan Kamu Jangan membuat Kita terpecah belak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati